Intro Teman-teman, ini 5 tahun Yayasan Udesa Indonesia Terus aktif dan kita sedang merancang program-program yang lebih tajam Tidak ada program yang diperbarui dari sisi dasarnya Tetap soal literasi, ekologi, dan sanitasi Hanya akan ada banyak modifikasi di situ Terutama terkait dengan keterlibatan masyarakat di kecamatan Ciminyan ini Satu, dengan adanya para petani yang sudah semakin terlatih, terdidik Juga memiliki spirit sosial untuk program-program pemberdayaannya Kita akan lebih memperkuat pada aspek penguatan ekonomi para petani Karena dari situ kalau kekuatan kapitalnya muncul Nanti kekuatan sosialnya juga otomatis akan membaik Karena kita percaya bahwa setelah mendapatkan edukasi-edukasi Tentang pentingnya bergotong royong, pentingnya bersolidaritas Disitulah kita akan menumbuhkan semangat lebih bagus dalam hal ekonomi Dengan begitu, nanti kita akan mendapatkan satu peran dari kelompok ini Jumlahnya kurang lebih 27 orang Yang sudah kita canangkan untuk bergerak di setiap masyarakat Ya, untuk mengawal program literasi Juga untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Dan lebih-lebih lagi untuk penguatan di pertanian Yang sampai sejauh ini menjadi problem besar ya Untuk kawasan Bandung Raya Karena ada puluhan ribu lahan yang mengalami erosi Nah, dengan tim ini yang akan kita susun ini Nanti akan kita akan coba lakukan-lakukan terobosan Pembibitan yang lebih masif Terutama pada tanaman-tanaman yang bisa dibibitkan di sini Nah, tak lupa juga kita tetap mendorong teman-teman di luar daerah Bandung Untuk membantu para petani Karena mereka dari golongan fakir miskin Kebanyakan itu untuk menyumbangkan bibitnya Sehingga nanti lahan-lahan yang kritis ini bisa lebih cepat tertanggulangi Intinya, baik dari sisi lokal sendiri Jadi, kita perkuat kekuatan-kekuatan produktif ini Menghasilkan tanaman Juga kegiatan-kegiatan pendidikan Nah, dari yang pihak eksternal Kita harapkan juga lebih banyak partisipasinya untuk menjaga ekologi Karena ini ekologi di kawasan Bandung Utara ini Luar biasa pelik problemnya Tapi, kita sudah menemukan cara-cara terbaik Cara-cara yang sangat praktis dengan melibatkan para petani Ratusan petani Bahkan ada 2.800 petani yang bisa kita mobilisasi Untuk bergerak bersama Melindungi tanah-tanah ini Dari bahaya erosi Khususnya setiap pada musim hujan Jadi, kita jadikan setiap musim kemarau adalah kerja pembibitan Nanti setiap musim hujan akan kita jadikan gerakan bersama Untuk mencegah erosi Nah, itu satu hal Yang lain, kegiatan literasi sekolah samin ini juga perlu kita perkuat Sekolah samin itu adalah sekolah Sabtu Minggu Di mana anak-anak petani yang terbelakang di kampung-kampung Kurang mendapatkan pendidikan yang baik Ini setiap hari Sabtu atau Minggu Mendapatkan pendidikan tambahan dari mahasiswa Atau relawan-relawan yang berkenan untuk mengajar Mendampingi anak-anak petani belajar Belajar karakter, belajar bahasa Inggris Belajar matematika, IPA, dan lain sebagainya Ini sangat diperlukan karena dari situlah ternyata Cepat sekali muncul kekuatan-kekuatan baru Di mana tadinya orang kurang memiliki kesadaran untuk berpendidikan Mereka lebih terpacu untuk menjadi lebih maju Menjadi lebih berimajinasi Menciptakan hari depan mereka Dan yang ketiga adalah soal sanitasi Ini terkait dengan masalah kemiskinan Di mana ribuan orang kesulitan air bersih Dan mereka tidak bisa melakukan pembangunan sendiri-sendiri Karena sumber airnya jauh Bahkan sudah banyak yang hilang Sebagian dibeli oleh pengusaha di kota Yang dialirkan ke kota Sebagian lagi sumbernya musnah Karena masalah ekologi yang semakin rusak Karena itu partisipasi untuk warga kota Sangat dibutuhkan membangun toilet Dan juga membangun saluran air bersih Agar keluarga-keluarga miskin ini Cepat sejahtera dari sisi air Dengan kesejahteraan air Mereka bisa lebih sejahtera dari sisi gisinya Karena banyak mereka itu mengalami gisi buruk Karena masalah-masalah penyakit Yang ditimbulkan oleh sanitasi buruk Dengan air bersih mereka lebih sehat Makanannya juga lebih terjaga Dan lingkungan menjadi lebih bersih Demikian 5 tahun Yayasan Udesa ini Kami harapkan partisipasi lebih banyak pihak Untuk tumbuhan kelompok-kelompok petani miskin Agar mereka menemukan jalan keluarnya Bukan hanya dalam rangka mengatasi kemiskinan itu sendiri Melainkan juga mengatasi masalah-masalah ekologi Yang merusak lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!